Katanya Islam itu agama akal, tetapi mereka sendiri tidak berakal. Apalagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang kalau kita ikuti itu ngaco semuanya. Saya menemukan banyak sekali kontradiksi antara hadis dengan hadis, antara ayat Quran dengan ayat Quran, antara Quran dengan hadis. Jadi, marilah kita bijak dalam bersosial media. Jangan menghina, jangan mencacimaki, jangan kita menista lain, marilah kita membangun satu sama lain. Asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kesempatan kali ini kita akan tampilkan penistaan yang dilakukan oleh si mulut penista agama. Yaitu si Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim ya. Yang mana di situ selalu menistakan agama Islam dan selalu menistakan Al-Quran. Oke, sahabat mari kita simak dulu bagaimanakah bentuk penistaan yang keluar dari mulut si penista agama Saifuddin Ibrahim. Sebenarnya tuduhan dari Saifuddin Ibrahim ini berbalik kepada kekristenan sendiri. Yang mana ketika Saifuddin Ibrahim menuduh umat Islam bingung. Ternyata di dalam kekristenan sendiri yang sampai sekarang masih kebingungan. Sudah 2000 tahun lebih mereka masih cakar-cakaran tentang konsep ketuhanan mereka. Yang lagi viral saat ini adalah konsep ketuhanan antara Trinitas versus One Nest ya. Sudah marah dan sedang viral di Youtube sekarang ini ya. Itulah tuduhan daripada Saifuddin Ibrahim yang sangat ngawur ya. Justru di dalam kekristenan sendirilah yang kebingungan. Karena di dalam Islam sudah jelas. Konsep ketuhanan di dalam agama Islam sangat jelas. Allah itu Esa. Muslim menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Kul huwallahu ahad. Sebenarnya selaras dengan ajaran Yesus. Semayisrael elohenu adonai elohenu ehad. Ajaran-ajaran yang tidak katanya Islam itu agama akal. Tetapi mereka sendiri tidak berakal. Apalagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang kalau kita ikuti itu ngaco semuanya. Saya menemukan banyak sekali kontradiksi antara hadis dengan hadis. Antara ayat Quran dengan ayat Quran. Antara Quran dengan hadis. Tidak usah lah ngomong dengan kebenaran firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab. Jauh langit dan bumi. Jadi marilah kita berberapa bijak ya dalam bersosial media. Jangan menghina, jangan mencacimaki. Jangan kita menista yang lain. Marilah kita membangun satu sama lain. Ya bagus sekali nasihat dari pendeta Risulilupis ya. Silahkan pendeta Risulilupis nasihati saudara seimanmu. Yaitu Saifuddin Ibrahim yang selalu menistakan agama Islam ya. Sangat cocok sekali pendeta Risulilupis. Nasihatmu ditujukan kepada Saifuddin Ibrahim. Sekali lagi Saifuddin Ibrahim menuduh katanya agama Islam adalah agama akal. Dan menuduh umat Islam tidak berakal ya. Umat Islam jelas mempunyai akal yang bisa dipergunakan sesuai dengan logika akal sehat ya. Tidak seperti Saifuddin Ibrahim. Ketika Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Tetapi justru Saifuddin Ibrahim ini menyembah manusia. Oke sahabat lalu Saifuddin Ibrahim menuduh katanya banyak sekali kontradiksi. Di dalam Al-Quran dengan ayat satu dengan ayat yang lainnya ya. Al-Quran versus hadis. Hadis versus Al-Quran. Al-Quran versus Al-Quran dan lain sebagainya. Sebagaimana tuduhan yang sangat kecil dari Saifuddin Ibrahim. Oke sahabat kita tidak perlu berpanjang lebar. Kita akan tampol tuduhan dari Saifuddin Ibrahim. Dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri ya. Kontradiksi serius ayat-ayat Al-Quran. Ada banyak sekali pertentangan antara ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran sama sekali bukan sebuah kitab wahyu yang berisi kumpulan firman Tuhan. Meski di dalamnya memuat serpihan-serpihan dari firman Tuhan yang sebenarnya. Jika Anda sabar menyimak maka contoh-contoh berikut boleh dianggap mewakili sejumlah besar ayat-ayat Al-Quran yang isinya saling bertentangan. Yang pertama Ezra 2 nomor 5 versus Nehemiah 7 nomor 10. Di dalam Ezra jumlah anak arah tertulis 775 orang. Tetapi di dalam Nehemiah 652 orang. Yang kedua 2 Raja-Raja 8 nomor 26 versus 2 Tawarik 22 nomor 2. Dalam 2 Raja-Raja umur ahasia ketika naik Raja tertulis 22 tahun. Tetapi dalam 2 Tawarik 42 tahun. Yang ketiga 2 Raja-Raja 24 nomor 8 versus 2 Tawarik 36 nomor 9. Dalam 2 Raja-Raja lamanya Raja Jojahjin berkuasa tertulis 3 bulan. Tetapi dalam 2 Tawarik 3 bulan 10 hari. Yang keempat 2 Samuel 10 nomor 18 versus 1 Tawarik 19 nomor 18. Dalam 2 Samuel yang dibinasakan Daud tertulis 700 ekor kuda kereta. 40 ribu orang berkuda dan panglima perang sobah. Tetapi dalam 1 Tawarik 7 ribu ekor kuda kereta. 40 ribu orang berjalan kaki dan panglima perang sobah. Yang kelima 2 Samuel 8 nomor 9 dan 10 versus 1 Tawarik 18 nomor 9 dan 10. Dalam 2 Samuel nama Raja Hamad dan anaknya tertulis Toi dan Yoram. Tetapi dalam 1 Tawarik Tohu dan Haduram. Yang keenam 2 Samuel 23 nomor 8 versus 1 Tawarik 11 nomor 11 1. Dalam 2 Samuel nama pahlawan yang mengiringi Daud tertulis Joses Basyabet anak Takenmoni. Kepala segala penghulu dan menikam 800 orang. Tetapi dalam 1 Tawarik ya sobam anak Hamoni kepala orang 30 dan menikam 300 orang. Dan banyak sekali ayat-ayat kontradiksi yang lain yang ada tertulis di dalam kitab suci atau alkitab kepunyaan Saifuddin Ibrahim. Asyadu Allah ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Saya. Takbir. Allah wabarakat. Takbir. Allah wabarakat. Takbir. Serasa tidak henti-hentinya mulut Saifuddin Ibrahim setiap hari selalu melakukan penistaan terhadap agama Islam. Sehingga dari penistaan demi penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut membuat banyak sekali jemaatnya satu persatu berbondong-bondong meninggalkan agama Kristen dan lalu mengikratkan dua kalimat syahadat. Saifuddin Ibrahim lihatlah ya update mu'alaf terbaru kita dapatkan dari channel Ustadz Ipung Adria yang mana beberapa saat yang lalu kita lihat prosesi bersyahadatnya seorang pemuda dibimbing oleh seorang Ustadz ya. Subhanallah tiada hari tanpa mu'alaf. Sahabat mari kita ucapkan selamat datang di dalam kebenaran kepada saudara baru kita yang baru saja bersyahadat dan kita doakan mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam. Istiqomah juga di dalam menjalankan syariat agama Islam dan semakin semangat belajar tentang agama Islam. Dan tidak lupa kita doakan juga kepada saudara-saudari kita non-muslim yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hitayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Innatina indallahil Islam sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Oke sahabat terima kasih mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.